Intro Usia Baimuong sudah tak muda lagi. Oleh karena itu, ia mulai mencari wanita yang bisa mendampingi hidupnya kelak. Bahkan ia menarget tahun depan harus sudah menikah. Beruntung, Baim memiliki teman dan keluarga yang membantunya dalam mencari calon istri. Pria tampan ini mengaku kerap dikenalkan teman-temannya ke seorang wanita. Namun apa boleh buat, dirinya belum menemukan wanita yang tepat untuk dijadikan istri. Baim juga menjelaskan, kalau semakin mendekati targetnya, ia semakin memilih soal wanita yang akan menjadi istri sekaligus ibu dari anak-anaknya kelak. Memang sudah deadline, sudah deadline dan juga emang satu serius, satu seru-seruan, satu juga serius sama seru-seruan sih. Dan malah nyokap juga tadi seharusnya kan mama ikuti hari ini, cuma ternyata gak bisa, gak bisa datang ke sini. Mama aja itu dia menganggap, gak usah lah nanti aja kalau udah diseleksi katanya, seleksi dulu baru mama datang. Jadi mama aja yang memang sudah buru-buru saya untuk nikah. Kadang-kadang temannya sendiri, temannya sendiri yang, im gua ada ini, ini ada teman ini, lo dateng dong, dateng dong ke sini, gua mau kenalin sama ini, dan itu banyak banget. Dan teman-teman saya itu baik-baik banget, baik-baik. Semuanya itu kenalin saya sama si ini, si ini, si ini, si ini. Jumankan kalau emang kitanya belum serg ya, belum bisa gitu lah, belum, belum, belum bisa, maksudnya ya inilah. Apalagi misalkan kenalin gitu ya, im, fotonya dong gini. Hati itu kayak, aduh, ini gak enak temannya dia kadang-kadang. Ya udah, kenalin aja dulu. Anak-anak ngomongnya gitu. Kan gak enak ngomongnya, aduh, masa gini gitu lah. Iya, apalagi keluarga ya, keluarga, saudara, lebaran lah, tiba-tiba nanya, pasti lah itulah, udah makanan sehari-hari lah kalau misalnya tanya, kapan nikah, lagi duduk-duduk enak-enak makan, kapan nikah, itu sih. Jadi gak ketelan ya? Tapi pernah, pernah dijodohin, pernah ngerasain dijodohin sama mama gitu-gitu besi? Dan tanda gitu ya? Papa pernah, mama pernah, orangnya juga pernah disebut, ini, ini, ini. Jangan, cuma bandel lah, gak bilang. Cuma bandel lah, gak usah sama itu. Mama, papa sering lah, pasti mereka kan malah lebih, kadang-kadang kan orang tua lebih ini ya, sama ini aja, sama ini aja, sama ini aja. Seru lah, kadang-kadang. Cuma saking serunya, saya gak nikah-nikah gitu, lebih ingat. Makan ini, makan mili. Makan mili. Lantas, apakah sekarang Mbak Im sedang dekat dengan seorang wanita? Siapakah kira-kira wanita yang tengah didekati mantan kekasih Marsyanda ini? Mbak Im pun menyampaikan, jika suatu saat ini calon istrinya adalah mantan kekasihnya, ia tidak masalah, karena ia tahu itu adalah yang terbaik untuknya. Sebenernya ada satu orang yang lagi dekat. Iya, satu orang yang lagi dekat. Cuma orang yang memang susah didekatin, susah. Dan kalau saya sih, penasaran iya. Dan saya tuh suka sama orang itu susah banget. Harus bener-bener saya suka banget. Apalagi nanti buat nikah ya. Cuma orang ini emang susah banget. Adalah, begitu nanti aja. Gak apa-apa, itulah yang terbaik pasti. Yang terbaik pasti. Kalau emang dia, ini, 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 itulah yang terbaik. Cuma, kalau sekarang dibilang memang, Mbak Im, ini lo siapa sih? Siapa sih pacar lo ini dekat? Saya aja pas 34-34 awal tuh yang, Eh gila lo, gue gak ada pacar, gak ada orang yang dekatin gitu loh. Gila gue nikah sama siapa ya? Adang-adang suka mikir gitu. Gila, gue udah 34 gitu loh. Tapi ya, ya sekarang, Gak tahu lah kita emang serahin aja lah. Cuma kan sekarang lagi ada neger. Ini doain aja lah. Bener-bener. Bener-bener. 15-35 ya? TENTA